Barangkali, kita gak biasa mastiin nih, barangkali solusinya biar lapangannya gak licin adalah Pakai asin gitu, terus pernah macem-macem, ada yang pakai Coca-Cola lah, dicokok-cokok Kejadian Coca-Cola gitu Gue pernah liat, berhasil Dan gue pernah liat, gagal Halo, ketemu lagi di Main Basket Podcast Barang gue, Idan Adrian Dimas lagi ke negeri Kanguru Bapak Santun sedang mengurus IKN Tapi tunggu aja, he's coming back Semuanya, berempat nanti kita Hari ini Atau episode ini, kita lagi di Solo Bukan, ini lebih ke Solo ya Bisa-bisa pembangunan Kita lagi di Solo Ada Indonesia Cup 2022 Indonesia Cup 2022 ini Turnamen Turnamen lah Turnamen merobatkan 15 tim IBL Kecuali Indonesia Patriots Harusnya ada 16, tapi Indonesia Patriots Jadi anak bawang dulu 15, semuanya pemain lokal Tidak ada pemain asing Jadi semua pemain lokal Jadi pada event ini itu Menarik Gue pribadi merasa seperti balik lagi Ke era IBL Belum ada pemain asing Jadi jago-jagoan Pemain lokalnya aja Terus kemudian ada beberapa hal yang perlu Gue garis bawahi juga sebelum ini berjalan Indonesia Cup ini ada beberapa Perpindahan pemain boy Yang secara langsung juga Walaupun kita baru melihat beberapa game aja ya Itu berefek sama klub-klub yang baru mereka bela Maupun klub dengan pemain baru itu Gimana lo lihat Indonesia Cup Adrian? Serunya karena lokal Dan ini kan sebenarnya sudah dilakukan Amabil beberapa kali ya Dalam konsep IBL pramusim Ada pramusim yang 2018-2019 Kemudian ada Piala Presiden Selanjutnya Kemudian sekarang Semuanya di Solo Semuanya di Solo Semuanya di Solo Piala Presiden di Solo kan? Piala Presiden di Solo Piala Presiden di Solo Secara gameplay Karena Ya belajar dari semua yang kita lihat disini Biasanya Low scoring game Dan Kemarin Ini di game pertama Di hari pertama ya Ada yang 46-43 Berarti kan Masih low scoring game juga Jadi emang Ya itu Kalau kita bicara dengan basket Local Indonesia Masalahnya memang masih di akurasi Di turnover Yang akhirnya membuat Game itu menjadi low scoring game Oke Sebelum ke sana tuh Gue juga pengen melihat begini Indonesia Cup nih Indonesia Cup ini Sadari atau tidak Menambah jumlah pertandingan Dari Liga yang sebenarnya Ya Dimana Klub-klub itu Semuanya ikut Kecuali Indonesia Patriots tadi Sehingga gue Berpikir Demi menambah gengsi Karena gini Biasanya Berpuluh-puluh tahun Sejak dulu ya Sejak IBL yang lama itu Dulu tuh namanya Ada juga namanya IBL Cup dulu IBL Cup tuh pun dilakukan Sebelum Sebelum Kompetisi reguler IBL Cup ya sama Kayak gini Jadi Sebentar Cuma seminggu atau 10 hari Kemudian ada juaranya Tapi Persepsi Penggemar basket Indonesia Terhadap IBL Cup Lalu kemudian Piala Presiden Waktu NBL tuh Presison juga namanya Atau Pramusim Sekarang namanya Indonesia Cup Selalu bahwa Turnamen ini tuh adalah Pramusim Belum serius Nah gue tuh berpikir Ada baiknya Liga Mengkampanyekan Bahwa ini tuh pun Sebenarnya adalah Piala sendiri Yang berbeda Berdiri sendiri Sehingga gengsinya naik Oke Kayak di PBA lah PBA tuh kan ada Tiga turnamen tuh Ya Governor Cup Piala Piala legal Philippines Cup Yang all Filipino Itu doang ya Ada yang Semua lokal Ada yang pemain asing Ada yang pemain asing Dengan batas tinggi ya Kayak gitu-gitunya Jadi semuanya punya gengsi sendiri tuh Nah Kalau misalnya itu Ada Jadi jumlah pertandingan Bisa banyak Bisa diklaim sebagai jumlah pertandingan Keseluruhan Terus juga Punya gengsi masing-masing Kalau di Filipina itu Kalau lo bisa juara Tiga-tiganya Lo tuh dianggap Juara Grand Slam Ya Kalau gak gitu Kalau di Cepak bola Tribal kali ya Ah Tribal itu kan Sangat bergensi Gelara itu Jadi ternyata Tidak mudah pula Lo juara di Turnamen A Kemudian juara di turnamen B Itu gak mudah Itu jadi tantangan sendiri Buat si tim gitu Bahwa setiap Turnamen Atau setiap kompetisi Punya gengsinya masing-masing Ya itu ide yang bagus sih Kang Sepakat gue tuh Kalau harus kita bikin Maksudnya Dikampanyekannya ke arah situ ya Bukan lagi Pramusim gitu Ini cupnya kita gitu Jadi dalam Dalam satu season Ada Regular season Liga Dan juga Ada cupnya gitu Itu oke sih Beberapa tahun yang lalu itu Kayak di Filipina Sepanjang sejarah Liga Bola Basket Filipina Hanya empat atau lima tim gitu Yang pernah Juara dalam satu tahun Itu tiga-tiganya Gak banyak gitu Jadi memang sulit gitu Kadang-kadang Udah nih Dia udah juara satu nih Kompetisi yang A Kompetisi B Pas yang ketika yang C nya Kalah Jadi wajib Jadi selalu panas gitu Gue sih berharapnya begitu sih Sama Indonesia Cup Jadi Dan Ini tuh juga membuka peluang Menurut gue bisa aja Tidak harus dikerjakan oleh Teman-teman panitia Atau penyelenggar IBL Bisa aja nih Misalnya kan Join Venture gitu ya Teman-teman di Medan Bikin Elang Cup Udah itu klaim as an IBL gitu Oh iya iya Jadi Teman-teman di Makassar Misalnya bikin apa gitu Flying wheel ya Flying wheel gitu Bikin apa Itu jadiin aja gitu Menurut gue Gengsi ini jadi tinggi Setuju setuju Menarik sih itu Bang Iya Gak kepikiran gue Coba yaudah Sama kayak NBA aja Lihat pramusim Ada Summer League Terus Jalan gitu aja Jadi gengsi ini juga Lo pernah Kan di Filipina kan gitu Iya 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 Lo pernah juara PBN gak Pernah Yang mana Yang ini Yang ini Karena sebenarnya juga Filipina tuh juga Sebenarnya Game-game per turnamennya Cuma 11-12 gitu Tapi kalau ditotong Jadi 30-40 gitu kan Jadi Lo juara yang mana Oh gue juara Governor Cup Oh iya iya Dan semua orang Oh iya itu keren Oh ini keren Ini juga keren Semua juga keren gitu Itu sih Menurut gue Nah kemudian kita Kedalamnya nih Adrian Dan performa timnya aja dulu Kita Gue sudah lihat Beberapa Kita sudah lihat beberapa gitu Cukup Excited Dima perkasa Gue cukup Takjub ya Kemarin waktu Pada saat itu Gue bilang di media sosial Gue bilang Oh agresif nih Agresif Tapi secara permanen Gue agresif Walaupun kemudian Secara statistik Kemudian dihitung Sama salah seorang kawan Gak bisa dibilang agresif Karena ball positionnya Cuman Hanya 65 gitu Dalam itu Oh iya benar sih gitu Cuman Dari gaya bermainnya Bima perkasa Misalnya Salah satunya ya Wah beda banget gitu Dengan kehadiran Lobu Kehadiran siapa yang dari SM Argus Bagus Datangnya kembali Nuka Wah beda banget gitu Benar Jadi Sama jerseynya bagus Gak Lu gak suka Bukannya sama ya Beda-beda Karena listnya beda warnanya Gue suka banget Listnya kemarin Gitu ya Bagus Gue gak perlu pikirin Itu Gimana lu lihat Performa tim Yang lain-lain Atau ekspektasi lu Karena mungkin beberapa Juga belum kita tonton Kemarin di game pertama tuh Ada Openingnya Tanggerang Hoax Bumi Borneo Bumi Borneo kemarin Sebelum kesini kan Sempet ke Malaysia Mereka mainnya juga Oke gitu Oke banget Dan dua pemainnya tuh Rookie mereka Gue lihat di Liga Mahasiswa Dan Surpresinya nih Di game pertama Langsung memberikan impact Langsung memberikan impact Ngetel banget Dan Itu harapan gue Jadi itu satu Rookie rekomendasi Satu Rookie diambil Biasa Jadi Harusnya kan Dan satu yang Rookie biasa pun Itu Sultan Prawira namanya Itu juga Memang crafty banget Pemain dari Liga Mahasiswa Gue lihat Jadi harusnya Dia ini bisa diambil Sama orang mungkin ya Harusnya Tapi Yaudah Bumi Borneo beruntung Dapet dia Dan memang Menurut gue Ya ini Sebenernya masih ada Pemain-pemain yang Yang emang masih bisa Apa ya Compete langsung Datang di Di first season mereka Itu yang Yang bikin gue excited Pun dengan Tanggerang Hoax Misalnya Meskipun Secara komposisi Masih bingung nih Mereka cari point guard Setelah Winstonnya Mas Joko Bapak Antonyus Joko Datang nih Oh skemanya jelas Mainnya mau gini Mainnya mau gini Kelihatan banget Kelihatan banget Jadi gue kayak Oke enak nih perubahannya Sebenernya Setiapnya membawa perubahan Masing-masing Tapi memang Disayangkannya Emang masih Lo scoring gamenya BPJ Bali ya Tapi Itu pun dengan Antony Garbeloto Udah bawa Skema baru lagi Cara mainnya Bali beda Terus Pelatih WB Bus Bandit Meskipun Kamainya siapa? Nedas Pak Nedas ya Meskipun Kalah dari Prawira Aduh mainnya beda parah Mainnya beda parah Dan gue cuma Especially Khususnya dalam hal defense Gue Oh iya Jir nih defensenya Apaan sih Kalau gue Seseorang Karena gue seneng offensenya Karena apa? Karena Fadlan gak di bawah Ya itu gue langsung Anjir Bapak Fadlan di luar ya Dan sekali nembak 3 poin di pojok Langsung Langsung Terus Mereka Karena gue komentator juga Terus gue ngomong Kalau Perubahannya Tidak grande Bukan yang besar Langsung ngapain Tapi Simple dan mematikan Kayak apa? High pick and roll Itu hal yang paling Sangat sekali Sangat jarang sekali Dimainkan di Indonesia Cuma dua orang Rio DC Ambil big man satu Pick and roll Jalan Mau Rio DC mau ngapain Passing gimana Line-nya spacing Selesai Ini komentar sangat menarik Perubahannya tidak besar Tapi Hal-hal kecil Tapi memberi dampak Ini adalah hal-hal Yang menurut gue Justru Kita harus Apa ya Tekan lebih Lebih banyak di basket Indonesia Setuju Karena gini Gue melihat misalnya Gue tidak begitu menikmati game Run Selawan Duh kemana siapa sih? Bima perkasa ya? Menang ya? Bukan 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 Kalah runcenya PG 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 itu apa? PG itu belita jaya Oh iya Belita jaya PG itu apa? Soalnya ada PJ B Rawiras kan nih PHB Jadi Belita jaya Gue tidak terlalu menikmati Games-nya Rans Dan bahkan sedikit Game-nya PJ pun Gue tidak terlalu menikmati Karena memang Ada beberapa hal kecil Tidak dieksekusi dengan baik Hal-hal seperti Ini kita berulang-ulang bahas Misalnya Ketika mereka melakukan Penetrasi Gue merasa Seorang pemain Kalau dia sudah direct Kering gitu Sudah mulai gitu Selesaikan gitu Karena banyak sekali Menurut gue Peluang dia masih bisa Menyelesaikan itu Mau masuk atau enggak Urusan belakang Karena gue rasa Nggak mungkin Akan nggak masuk terus Nggak akan Nggak akan masuk Pasti nggak akan masuk Sekali dua kali Masuk pasti masuk Sekali dua kali So Push it through Ini tuh Sering sekali Gue lihat di game itu Dia masuk Kick out Kick out Padahal Dan itu adalah pilihan pertamanya Dia masuk tuh buat kick out Dan Dan Bada saat game itu Gue duduk Selevel lapangan Selevel lapangan Di bawah ring Jadi sangat terlihat Kenapa dia nggak masuk Ini kebuka sekali Ini ruangan Dan Yang paling Jeleknya lagi itu adalah Buat gue Dia punya Dia punya skill Untuk melakukan Tapi tidak dilakukan Kenapa Nah itu Beberapa hal Yang 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 WB itu Sebenernya juga kayak gitu Maksudnya Ini yang Sebenernya Seempat Dikeluhkan Sama beberapa Pemain asing Yang ke Indonesia Kenapa Lu nggak main High pick and roll aja Simple Main game Selesai Yang lain Spacing Kalau nanti Dia emang Beneran Drive Ternyata di Help Ya tinggal Kick out Selesai Kick out Kayak gitu Tapi Tujuan utamanya Adalah Point guard Attack The basket Yaitu Yang dilakukan Nama Rio DC Dilakuin Sama Choke Kemarin Shively Ada Tapi Memang Kurang Oke Tapi Kemarin Juga Di Game Pertama Lihat May Johnny Nggak Tahu Nih Cocoknya Orang Di Tua Nih Kali Johnny 100% 100% 47 48 18 Berarti Berapa 2 Ya Gue lupa Ada Berapa Ya Meskipun Sebel Dia Tetap Mas Percuma Tapi Tapi Gue Kembali Kebetulan Selalu Kayak gitu Tapi Memang Ya Itu Maksudnya Terlihat Kalau Dengan Skema Sementer Simple Kayak Gitu Movement Sikit Aja Mereka Bisa Mematikan Dan Lihat Ya Ketinggalan 10-0 Dari Prawira Balik 18 Poin Terlepas Karena Mereka Dikuater Keempat Habis Prawira Juga Adjustment Tapi Sudah Perubahan Dari Pelatih Yang Baru Dateng Berapa Satu Bulan Satu Satu Bulan Main High pick and roll Itu Buat Gue Enak Ditonton Satu Di Atas Ini Pilihan Sudah Banyak Ini Dia Masuk Kesini Dia Bisa Drive Kalau Ini Bisa Pas Sini Tiga Lain Spacing Bisa Enak Sekali Dan Mungkin Itu Bisa Jalan Tapi Yang Pengen Gue Tekankan Kalau Udah Pegang Bola Dan Kalau Lokal Kemarin 46 Dan Beberapa Waktu Musim Lalu Kita Banyak Ngomongin Beberapa Game Kata 40 Skornya Di bawah 40 20 Poin Per Game Per Quarter Harusnya Mungkin Bukan Sesuatu Yang 15 15 X 4 Berarti 60 60 Kayaknya Bisa Itu Yang Gue Bilang Waktu Play Off Maksudnya Ekspektasi Gue Adalah Setiap Itu 60 Poin Lah 60 15 Poin Per Quarter Barangkali Seharusnya Bisa Serangannya Lebih Agresif Artinya Apa 24 Kurangin 8 16 Sudah Nembak 16 Detik Membak 18 Detik Membak Benar-benar Di 22 Membak Dan Ini Terjadi Kedua Belah Pihak Sehingga Posesinya Enggak Tapi Sama Juga Masuk Gini Maksudnya 16 18 Itu Tapi Juga Bukan Berarti Yang Buru-buru Juga Terencana Jatuhnya Kita Tidak Pakai Itungannya Meskipun Tidak Bisa Jauh Jangan Dibandingin Luka 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 Doncek Luka Olimpik 48 Poin Luka Doncek Doang Kemarin Satu tim 46 43 Ya Mas Betul Ini Apa yang Adrian Bilang Apa yang Gue Lihat Itu Kadang-kadang Pengen Begini Di basket Di basket Luar Dan Akhirnya Efeknya Maju Benahi Kemudian Dari sana Benahinya Apa Bisa Kita Bikin Aturan Yang Keliatannya Di Luar Aturan FIBA Misalnya Kenapa Enggak Misalnya Liar Cut Di saat Klop Jadi 18 Detik Bisa Tapi Nanti Ketika Main Di FIBA Ketika Event Resmi FIBA Menyesuaikan Sama Kebutuhan Kita Sebagai Game Kita Jadi Bagus Misalnya Beberapa Satu Game Di Misalnya Kecenderungan Melakukan Pelanggaran Foul Kenapa Selalu Begitu Pelanggaran Kita Catat Akhirnya Buat Sebagai Sebuah Kebiasaan Karakter Kalau Lu Melakukan Ini Maka Sanksinya Berlipat Sehingga Takut Misalnya Kalau Begini Lagi Foul Nya Dihitung Dua Boleh NB Melakukan NB Dapat Free Troll Posesion Dan Dan FIBA Beberapa Kali Ngikutin NB Akhirnya Dan NB Pun Ketika Dia Main Nanti Di Turnamen FIBA Mereka Ngikutin FIBA Gue Rasa Salah Satu Yang Bisa Bikin Offensive Para Pemain Lebih Bagus Adalah Caranya NB Defensive 3 Second Menurut NB Tidak 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 Orang Yang Dibawa Ring Gitu Supaya Mereka Lebih Berani Attack Lagi Pertama Cuma Cuma Buat Itu Memantik Ini Kayak Gini Nanti Kalau Misalnya 2 Tahun Kita Lihat Lagi Sudah Oke Kita Balikin Lagi Karena Aturannya Tiba Juga Masih Ada Jadi Memang Sangat Bisa Dimodifikasi Dan Semoga Bisa Dipikirkan Balik Lagi Seperti Yang Selalu Kita Bilang Sebelumnya Kita Punya Rencana Jangka Panjang Untuk Olahraga Basket Dalam Program Besar Nama DBON Ayo Sampai 2045 Bikin Komite Kecil Memikirkan Kenapa Begini Belajar Boleh Semua Negara Melakukan Itu Hampir Semua Negara Melakukan Itu Untuk Mengembangkan Kemampuan Basket Jadi Itu Karena Gue Melihatnya Agresif Game Tapi Kalau Ditarik Apalah Istilahnya Lebih Jauh Dengan Melibatkan Data Dan Ternyata Posesinya Cuma Segini Ini Bukan Agresif Salah Pilih Kata Gerusu Jadinya Gerusu Itu Beberapa Juga Kemarin Sebenarnya Kita Sempat Impress Dengan Beberapa Misalnya Tiga Quarter WNB Itu Pertama Sembilan Turnover Sembilan Turnover Tiga Quarter That's The big thing Di Indonesia Meskipun Beberapa Kali Kemarin Di IBL Musim Lalu Ada Pacific Cuma Bikin Satu Turnover Sepanjang First Half Itu Masih Udah Ada Improvement Tapi Kemudian WNB Bikin Sepuluh Turnover Di Quarter Aja Jadi Itu Masalah Yang Sering Kita Pikirkan Jangan Jangan Endurance Jangan 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 Banyak Sekali Faktor Lapangan Licin Lapangan Licin Nanti Kita Bahas Ya Memang Salah Satunya Itu Juga Tapi Bola Juga Licin Banyak Sekali Bola Lepas Jadi Memang Banyak Hal Yang Bisa Dijadikan Bahan Untuk Pembelajaran Kita Semua Kita Ngobrol Sampai Sini Kalau Kita Harus Cari Datanya Semuanya Gimana Gitu Kalau Bola Licin Gue Kadang Kadang Mikir Gini Kenapa Bola Licin Ini Kerap Terjadi Di Tempat Lain Karena Nggak Ada AC Oh Mungkin Menurut Gue Itu Itu Hal Yang Ingin Gue Suarakan Bahwa Apa Ya Harus Kep Pemerintah Ini Kita Masuk Ke Lapangan Licin Udah Tentang Indonesia Cup Gimana Gue Karena Beberapa Kali Ini Jadi Komentator Di Gor Yang Kemarin Liga Mahasiswa Ada AC Tapi Nggak Bisa Nyala Nggak Ada AC Namanya Terus Gue Tanya Ke Bapak Yang Ngurus Waktu Itu Panther Gue Kecaman Itu Ngelatih Disitu Tempat Latihan Dia Gue Tanyain Lu Nyalah Nggak Itu Kan Buat Asin Game Satu Dipugar Gue Rawa Bangun Termasuk Sama Gue Cepak Putih Nah Ters Nanya Bapak Yang Bukan Bersih Bersih Pak Rasanya Bisa Nyalah Pak Rusak Kalau Bener Lapor Dulu Ke Dinas Blah Blah Gitu Kan Gue Bila Ya Apa Ya Kalau Emang Harus Lapor Dinas Mungkin Bisa Dibantu Dari IBL Sendiri Karena Kita Masuk GBO Tadi Nah Itu Bisa Diyak Untuk Meningkatkan Kualitas Ini Kita Harus Laten Di Tempat Berase Gitu Karena Itu Penting Bukan Juga Buat Semuanya Termasuk Griping Bola Kemudian Endurance Pemainnya Menurut gue Harus Dibiasakan Juga Apalagi Misalnya Misalnya The team Yang Super Kaya Nih Terus Latihannya Udah Pake AC Terus Masuk Kita Gak Ada AC Aduh Gimana Ya Gitu Jadi Udah Ada Upaya Pake Asisten Tapi AC Gitu Gue Setuju Tentang Lapangan Cuman Ada Caritan Sedikit Gini Lapangan Licin Itu Tidak Hanya Ada Di Solo Lapangan Licin Ini Adalah Hasanah Lokal Indonesia Hasanah Lokal Indonesia Gue Pernah Mengalami Pribadi Setidaknya Empat Gue Bisa Sebutin Gore Gore Yang Dipake Untuk IBL Itu Licin Semua Gore Solo Sritex Arena Solo Gore Citra Arena Di Bandung Gore Apa Bali Liga Bali Tapi Itu Bukan IBL Lalu Gore Citra Arena Di Bandung Kertajaya Surabaya Oh Citra Itu Bicin Citra Itu Licin Banget Jadi Dan Dan Salah Satu Penyebabnya Entah Penyebabnya Atau Tidak Itu Tapi Biasanya Terjadi Setelah Itu Hujan Iya Itu Menurut Gue Harus Menjadi Bahan Pemikiran Sejak Gore Itu Dibikin Gue Selalu Bilang Begini Di Indonesia Ini Gue Selalu Merasa Ada Konspirasi Antara Pengembang Pembangun Dengan Perusahaan AC Oh Oh Ya 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 Bisa Bisa Dari Zaman Dulu Tidak Ada Yang Pakai AC Tapi Sejuk Rumah Itu Sejuk Ventilasi Di mana Kebuka Sekarang Beli Rumah Tipe 21 Tipe Tutup Semuanya Tidak Ada Ventilasi Jendela Cuman Satu Gini Padahal Kalau Zaman Dulu Jendela Kebuka Di Atasnya Ada Ventilasi Dan Rumah Sejuk Sekarang Tidak Tapi Terlepas Daripada Itu Gue Setuju Juga Barangkali Kita Tidak Bisa Masti Barangkali Solusinya Biar lapangannya Tidak Licin Adalah Pake AC Mungkin Pernah Macem Ada Pake Coca-Cola Di Coca-Cola Di Coca-Cola Gitu Gue Pernah Lihat Berhasil Dan Gue Pernah Lihat Gagal Jadi Nah Pake AC Sama Gue Nget Game ABL Lawan Alap Filipinas Di Kertajaya Licin Sampai Stand Stand Hardinger Stand Hardinger Pemain Filipina Pemain Alap Filipina Sampai Ngomong Ke Gua Gitu Belum Stand Hardinger Kesitu Hongkong Eastern Hongkong Eastern Dia Bila Lapan Licin Saat Itu Gue Lupa Lupa Ingat Sudah Dipake AC Tapi Memang Kemudian Teman Teman Lice Waktu Itu Dipasang AC Di Pojok Sini Pojok Sini Sini Minimal Delapan Soalnya Di Empat Sudut Eh Enem Bahkan Sudut Tiga 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 Kemarin Empat Kemarin Empat Satu Sudut Empat Memang Banyak Banyak Yang Dibilang Kemarin SWBL Memang Setidaknya Di Pojok Ada AC Di Lepang 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 Ada Blower Yang Kecil Yang Di S Adwer Ya Kayak Warna Warni Itu Itu Bapak Pandok Herring Dulu Sukanya Kalo Tian Siang Karena AC Gak Ada Dia Depan Situ Bukanya Ditaruh Itu Ngefek Kadang-kadang Ngefek Menurut Gue Jadi Memang Di Level Tertentu Level Tertinggi Basket Ini Mewah Gore Harus Tertutup Harus Pake AC Sehingga Game Jadi Dingin Penonton Sejuk Jadi Begitu Nah Mungkin Akhirnya Jadi Pertanyaan Gini Terus Kenapa Kok Misalnya Gini Kan Udah Tau Solo Licin Kenapa Disolo Terus Gitu Mungkin Pertanyaannya Itu Hanya Paniti Yang Cuma Ya Apa Juga Ya Maksudnya Pada Nasarnya Ya Emang Bisa Juga Gak Licin Itu Jadi Permasalah Juga Karena Kalau Ngomongin Karakteristik Gor-gor Saya Licin Semua Hampir Semua Licit Kecuali Mungkin Ya Gue Belum Melihat Kalau Lapannya Karet Macem Dulu Kalau Basket Senayan Dulu Kan Karet Yang Warna Biru Atau Di Jogja Gor-gor Wenzin Ijau Karet Tapi Karena Agak Tua Agak Mengeras Kalau Licit Kalau Di Saat Lembap Ada Juga Kalau Malam Licin Kalau Semakin Malam Apalagi Di atas Jam Sembilan Malam Itu Licin Tiba-tiba Tanpa Ada Sebak Ini Pelajaran IPA Silahkan Analisa Panas Ketemu Dingin Kelombaban Indonesia Itu Bikin Lapangan Licin Tanpa Lu Apa-apain Tau-tau Licin Itu Yang Harus Jadi PR Kita Sempat Mikir Misalnya Gini Di Gokerta Jaya Wato Wato ABL Gak Semua Game Terjadi Habis Hujan Enggak Kita Sempat Mikir Habis Hujan Nanti Perbedaan Suhu Antara Luar Dan Dalam Membuat Ada Embun Dan Kawan Kawan Jadi Licin Tapi Waktu Enggak Hujan Pun Ada Bisa Licin Juga Memang Macem Macem Kemarin Pun Di Solo Tapi Memang Selalu Pas Hujan Tidak Licin Hampir Semuanya Pas Hujan Tidak 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 Setelah Setelah Dan Ada Jam Itu Teori Anak Basket Jadi Kayak Ini Jadi Memang Harus Diteliti Lebih Dalam Anak IPR Kalau Misalnya Ternyata Memang AC Adalah Solusinya Gue Rasa Ayolah IBL Keluarin AC Nambah Kemarin Kita nyewa Satu AC Standing Rp8.000 Kalau Di Surabaya Sehari Jadi Anggaplah 1 juta Kita Buletin Kalau Misalnya Pakai 8 AC Standing 8 juta Sehari Kali 10 hari 80 juta Berarti Gitu Tapi Silahkan Berpikir Bahwa Apakah Ini Adalah Dalam Tanda Kutip Investasi Yang Tepat Ya Tim Sudah Pada Datang Ke Solo Akan Mana Lebih Murah Mana Lebih Mahal Jika Tim Pindah Katakanlah Ke Jogja Atau Pindah Ke Bandung Atau Ke Surabaya Yang Punya Potensi Mengulang Masalah Yang Serupa Lapangan Licin Lagi Kenapa Lapangan Licin Ini Jadi Jadi Perhatian Yang Extra Kita Angkat Pertama Game Jadi Tidak Pol Polan Kita Sulit Menikmati Game Karena Jelek Ice Skating Kalau orang Di komentar Netizen Kepala Kemen Ice Skating Dan Pada Hari Pertama Kita Bisa Lihat Beberapa Jatuh Ngeri Karena Jatuhan Jatuh Karena Licin Jatuh 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 Yang Kedua Yang Pertama Game Tidak Nikmat Yang Kedua Berbahaya Kepada Pemain Kita Tidak Pernah Tahu Resiko Terburuk Dari Sebuah Kecelakaan Ketika Di Lapangan Bisa Dia Bangun Lagi Bisa Bisa Yang Berhenti Kariranya Ada Ada Jadi Ya Mudah-mudahan Ini bisa Jadi Apa Tempatnya Gini Misalnya Satu Udah Tahu Biasanya Kayak Gini Jangan Jangan Kayak Gini Misalnya Gue Gini 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 Gue Tanya Eh Kalau Stikernya Licin Gak Stikernya Gak Tutupin Semua Satu Lapang Sama Stikernya Misalnya Misalnya Bener Tenggak Gitu Ide Ide Yang Based On Ini Pengiakan Gari Itu Gitu Di Stikernya Licin Gak Stikernya Gak Stikernya Gak Stikernya Stikernya Gak Gitu Pakein Muka Muka Kita Pakein Muka Kampanye Siapa Bapak Bapak Yang Menjadi Presiden Tempel Pasang Iklan Langsung Pak Janjar Parduankam Bukuan Lumayan Bu Insya Allah Orang Orang Mawa Kapan Lagi Langsung Keluar Kamera Master Pluk Itu Langsung Muka Anda Belum Ada Pernah Terjadi Kenapa Situ Ngomongin Tapi Wajah Anda Dipasang Di Lepan Basket Walaupun Pemilu Presiden Masih Satu Setengah Tahun Yang 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 Bawa Masalah Ini Anda Semua Nih Belum Ngomongin Ayo Pilih Gue Pasang Kita Dukung Cara Kampanyenya Untuk Mendapatkan Hati Para Pencinta Basket Gampang Gak Itu Ide Yang Kita Konser Juga Atas Hal Itu Tapi Penting Masalah Lapangan Ini Dan Disisi Lain Mungkin Lapangan Yang Sudah Memenuhi Standar Untuk Tidak Licin Itu Dibantu Perawatannya Dibantu Penyewaannya Mungkin Karena Beberapa Kayak Wah Masalah Contohnya Istoros Ini Really Expensive Grap Expensive Tapi Ya Mungkin Itu Dengan Apa Yang Mereka Tawarkan Satu Paket Mungkin Bisa Gitu Tapi Coba Kalau Misalnya Bisa Nggak Dijali Kerjasama Atau Kayak Apa Dengan Ini Misalnya Kayak Gitu Dan Memang Karena Kalau Kita Ngomong Yang Gak Licin Mungkin Salah Satunya Nyebut Apa Sekarang Lupa Maka Arena Maka Arena Maka Arena Maka Arena Mungkin Enggak Tapi Jelas Kalau Disitu Terus Semuanya Gimana Jadi Memang Harus Butuh Sinergi Banyak Pihak Untuk Gor Gorgor Di Daerah Ini Gak Cuma Ada Ada Dan Berkualitas Dan Beberapa Juga Bocor Banyak Banyak Yang Bocor Mungkin Nggak Di Lapangannya Langsung Tapi Di Pinggir Tetap Bocor Dan Gue Suka Selalu Coach Gibi Ngomongnya Kita Kan Punya Lapangan Indoor Supaya Kita Bisa Main Pas Hujan Kenapa Kita Sekarang Hujan Berhenti Juga Itu Pertanyaannya Jadi Kita Indonesia Selalu Bermasalah Dengan Perawatan Ngebangun Selalu Bagus Selalu Bisa Apa Apa Pokoknya Terlepas Dari Apapun Di Belakang Tapi Bisa Berdiri Tapi Ngerawat Sampai Panjang Beberapa Gor Bekas Pond Sudah Habis Pasti Berlumut Nah Itu Yang Memang Harus Menjadi Banyak Pihak Gak 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 Bersinergi Bersinergi Bareng Gitu Gimana Supaya Ya Ini Kalau Mau Olahraganya Bagus Ya Sarana Perasarana Juga Dan Kalau Teman-teman Yang Duitnya Banyak Mau Bikin Gor Pikirkan Jangan Asal Bikin Gor Jangan Asal Kelihatan Keren Lantainya Kayu Lantainya Kayu Licit Gak Oke Juga Mas Bapak Ibu Pikirkan Semuanya Jangan Hanya Kelihatan Mentereng Dari Luar Ternyata Ujung Ujung Tidak Sesuai Dengan Standar FIFA Semangat Qatar 2022 Kayak Gitu Tapi Semangatnya Boykot Kan Ada tuh Gor-gor Kita Besar Dimana Katanya Tapi Ternyata Gak Memenuhi Standar Viva Ngapain Dibangun Bangunnya Based on Apa Juga Mending Kecil Kapasitas 3000 5000 Tapi Dipakai Itu Nyaman Barangkali Lantainya Tidak Mesti Kayu Kalaupun Kayu Bagaimana Biar Dia Gak Licin Bagaimana Dia Supaya Ada Ngenjal Membang Empuk Kalau Lu Main Di NBA Itu Empuk Ada Berapa Gor Yang Kalo Misalnya Pakai Karan Keras Supaya Empuk Gimana Gor 88 Standar Di Event Viva Besar Yang Besar Maksud Viva Asia Kalo Sebenarnya Melangkah Di Lapangan Lapangan Membal Itu Dia Agak Membal Memantul Jadi Kalo Dari Gua Si Kalo Buat Bapak Ibu Ibu Semuanya Mas Bamba Yang Mau Bikin Gor Pertama Akses Kedua Parkirnya Ketiga Kalo Kita Masuk Kelapangannya Adalah Licin Tadi Terus Terus Sering Juga Ditumpakan Adalah Ventilasi Ventilasi San WC Bener Ventilasi Anak saya Nggak tau WC Toilet Ventilasi Ini Maksudnya Juga Buat Penonton Juga Karena Beberapa Panas Juga Minta Ampun Jadi Semuanya Terlepas Dari Ada Banyak Ventilasinya Tapi Tetap Panas Juga Jadi Emang Itu Juga Kalo Emang Mau AC Ya AC Dimana Posisinya Gimana Itu Semuanya Tolong Diperhatikan Yang Wah Supaya Sebenernya Kalo Apa Indonesia Tidak pernah Kehabisan Orang Kaya Tapi Bikinnya Ini Kadang Kadang Selalu Tidak Dipikirkan Hal Detailnya Sama Kaya Waktu Main Basket Tidak Dibkan Hal Detailnya Dengan Gua Ya Yang Terdekat Ini Mudah Ketemu Karena Jangan Sampai Kalo Misalnya Ternyata AC Standing Solusinya Semoga Bisa Diupayakan Semoga Pas Ini Naik Pun Jangan Udah Ada Gitu Mudah Mudah Dengan Senang Hati Kalo Misalnya Kita Bahagia Itu Sih Dari Indonesia Cup Jadi Kalo Misalnya Kalian Nonton Indonesia Cup Masih Jalan Silahkan Dateng Seriteks Arena Ada Apalagi Masih 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 Gimana Wasit Lu Apa Ya Banyak Si Ya Balik lagi Ke pegangan Yang selalu Pernah Gue denger Waktu Itu Dari Wasit Bahwa Pekerjaan Paling Beratnya Wasit Adalah Membuat Petandingan Itu Seru Membuat Petandingan Itu Tetap Menarik Untuk Dilihat Di Beberapa Game Ada Yang Enggak Jadi Game Jadi Tidak Seru Dan Tidak Enak Dilihat Yang Enggak Wasit Iya Karena Call-nya Cukup Banyak Jadi Memang Kadang Saat Call-nya Lebih Banyak Berhenti Berhenti Bola Berhenti Banyak Ada Beberapa Posesion Yang Berhenti Berurutan Jadi Akhirnya Ya Itu Kan Gini Kalau Kita Sebagai Orang Luar Ada Yang Suka Oh Gue Suka Statistik Lihat Tiba Lifet Tiba Cuma Turnover Turnover Bisa Dibilang Ilegal Screen Turnover Apa Cuma Kalau Lihat Game Gini Kadang Tahu Yang Gue Informasi Gue Tahu Masih Mungkin Kalau Mau Membenarkan Ada Adjustment Dari Reverie Setiap Pertandingan Maksudnya Game Siapa Ketemu Siapa Ada Pemain Yang Punya Kebiasaan Sebenarnya Kemarin Saya sempat Ngobrol Ada Sama Sama Scouting Pemain Pemain Kayak Apa Yang Susah Adalah Kalau Dilevel SMA Liga Mahasiswa Kayak Gitu Karena Semuanya Tahu Nih Gak Punya Videonya Pemain Kayak Apa Gitu Jadi Kalau Di Liga Professional Semua Udah Tahu Jadi Kalau Game Ini Mungkin Akan Ada Touch Yang Lebih Banyak Atau Apa Jadi Ada Bukan Pembiaran Ada Toleransi Lebih Daripada Yang Sebelumnya Tapi Beberapa Game Akhirnya Kayak Ya Itu Jatuhnya Gak Enak Dilihat Karena Tidak Berjalan Smooth Kalau Dari Performa Wasid Ya Akan Selalu Ada Teman Wasid Mudah Mudahan Terus Melakukan Peningkatan Kemampuan Untuk Memimpin Pertandingan Betul Wasid Ini Kan Gak Enak Begini Kalau Dia Jelek Langsung Semua Mata Mengarah Ke Mereka Kalau Baik Itu Kerjaan Dan Itu Adalah Bagian Dari Resiko Menjadi Seorang Wasid Semoga Bisa Menerima Itu Tapi Di Sisi Lain Gue Sedikit Barangkali Ingin Membela Wasid Wasid Buat Gue Kan Setelah Lihat Berapa Kali Nonton Gitu Ada Kalanya Gue Berpikir Bahwa Barangkali Wasid Wasid Yang Saat Ini Sudah Menjadi Wasid Terbaik Kita Yang Memimpin Di IBL Baik Yang Sudah Beberapa Kali Memimpin Di IBL Ataupun Yang Baru Mau Memimpin IBL Itu Sudah Kategori Hebat Di Indonesia Ada Campur Tangan Dia Sendiri Dalam Meningkatkan Kualitas Dia Sebagai Wasid Kemudian Ada Dorongan Dari Federasi Untuk Memberdayakan Dia Untuk Menjadi Seorang Wasid Yang Baik Tapi Pada Titik Ini Di Level Profesional Ketika Dia Harus Lebih Baik Lagi Gitu Gue Merasa Federasi Harus Mendorong Lebih Kuat Lagi Bukan Tanggung Jawab Wasid Tadi Bukan Hanya Tanggung Mas Mas B Kadang Kenal Mas Lebih Bagus Lagi Mereka Harus Didorong Siapa Bantu Mereka Bisa Lebih Bagus Lagi Siapa Yang Bisa Ya Dua Menurut Gue Satu Perbasi Dua IBL IBL Karena Yang Maka Jasa Mereka Ilah Dua ini, ideal dan perbasi jadi kasihlah pelatihan kasihlah fasilitas kasihlah reward yang lebih baik kasihlah fasilitas yang bagus untuk mereka ketika memimpin atau dalam sebuah turnamen, sebuah kompetisi sehingga ada setidaknya ada keadilan ketika kita menuntut hal-hal ini kepada para wasit, oh iya benar dong memimpinnya gitu mungkin mereka gak ngomong, tapi di belakang coba aja lu jadi wasit, emang enak bisa begitu kan gak enak juga kita ngomongnya gitu setuju gue, maksudnya gini out of semua yang kita omongin ini gue tau betapa sulitnya di referee kalau gue selalu bicara gini udah lari-lari gak dipasing lagi kalau gue kan kayak gitu, udah lari-lari gak dipasing tapi di sisi lain apa ya, bahwa seperti pemain untuk meningkatkan kualitas pertandingan itu kualitas basket Indonesia sendiri gitu untuk perbahasi utamanya gitu ya karena kan turunan dari Kemenpora adalah ke federasi gitu bahwa untuk meningkatkan ini kita juga butuh wasit yang lebih bagus lagi gitu dan ya kalian ini para pemangkunya ini yang bisa bantu ini gitu karena apa? karena ya itu tadi wasit sih ngomongnya instrumen penting sangat penting jadi dari kecil bahkan jadi jangan jangan remehkan misalnya kayak ya dia kan masih wasit buat gini-gini anak SMP, SMA jadi gini aja lah gitu kalau bisa sama semua gitu kalau bisa sama semua tapi memang rewardnya berbeda gitu tapi tapi apa yang diajarkan itu harus sama semua gitu jadi karena emang wasit tuh pasti salah pasti ada salahnya pasti? gak mungkin, pasti ya sering kena manusia karena game itu kami so fast dan ada mereka tuh meskipun tiga orang semuanya punya blind spot masing-masing jadi pasti susah pasti ada salahnya even di level internasional ada salahnya di piala dunia di biggest stage di semifinal di final ada salahnya tapi selalu bisa diminimalisir minimalisirnya ya banyak persiapannya dan itu rangkaiannya panjang ya tapi yang bisa bikin apa ya kerangkanya untuk itu supaya lebih baik lagi ya siapa lagi kalau bukan federasi dan juga ya pengguna rutinnya adalah IBL gitu ya gitulah mudah-mudahan nanti ketemulah gimana biar para wasit dan lebih banyak gitu wasit karena tidak sedikit yang bicara ya ngebentuk pemain jadi bagus juga ya wasit juga salah satunya gitu di level bawah misalnya SMP SMA pemain melakukan kesalahan itu dijelasin sama wasit kamu tuh gak boleh begini kenapa begini begini gitu dalam perbincangan yang singkat beberapa detik misalnya ketika tiupan itu dilakukan gitu nanti diterusin lagi sama pelatihnya oh begitu ya aturannya seperti ini seperti itu itu sih paling ada yang perlu tambahin tentang Indonesia Cup udah oke sih so far buat apa ya mungkin salah satunya juga Solo ini memang selalu selalu entusias ya dengan basket jadi ya semoga kedepannya itu tadi masalah permasalahan sarana-perasanan buat para penonton Solo bisa diperbaiki lagi karena kan juga pintu masuk juga agak susah ya gitu maksudnya banyak lah maksudnya banyak hal yang terkait untuk memfasilitasi penonton dan ya ini as a whole package bahwa kita kita kan banyak banget yang sebut sekarang ya industri basket industri basket kalau industri berarti kita harus fokusnya kepada customer ya saat customer-nya tidak terlayani dengan baik mereka bisa komplain dimana-mana gitu pun dengan di satu sisi untuk membuat industri customer-nya bahagia kita harus membuat worker kita bahagia juga gitu pegawai-pegawai kita bagi pegawai siapa pemain, pelatih wasit semuanya juga harus diperbaiki lebih baik lagi gitu Solo ini selalu jadi kota yang keren buat turamen basket atau penyenggaran liga rame Solo itu rame salah satu yang paling rame di Indonesia dan terjadi tidak hanya pada satu game dua game gitu yang barangkali itu kejadiannya di tempat-tempat tertentu misalnya di Jakarta gitu wah rame beberapa game aja di Solo bahkan hari pertama itu game jam 9 aja ada yang nonton iya rame rame gitu di hari Jumat jam 9 dan ini juga jadi gak hanya di Liga Profesional di Liga Pelajar kayak DBL gitu rame terus di Solo jadi ayo sama-sama gitu dan kita juga terima kasih sama sama Solo karena gak tau ya orang Jogja datang ke Solo nonton orang Klaten datang ke Solo buat nonton orang Semarang ke Solo datang orang Magelang datang ke Solo jadi jadi rame gitu dan itu beneran jadi industri karena akhirnya mereka kesini nginepnya kemana selalu juga jadi akhirnya rame beneran meningkatkan industri beneran sip itu dia Indonesia Cup 2022 sekilas karangkala nanti di akhir-akhir juga akan kita ulas kembali jangan lupa nontonnya dari tanggal 4 sampai 13 kemudian 13 sampai 13 jadi Jumat ketemu Minggu Minggu finalnya di Minggu tapi katanya sih nanti bakal ada break satu hari apa ya buat antara final atau semifinal gue lupa tapi apa sih ada breaknya bisa tebareng ke Prambanan ke Borobudur gitu enggak ya ke musim yang kemarin musim kris musim kris keren musim kris atau lari-lari pagi di Seribu Dari ini banyak-banyak orang yang bisa rapantengkleng kayak gini nih ya boy oke jangan lupa subscribe dan lain-lain-lain tanya ke Dimas tanya ke Dimas ya yuk sampai jumpa jangan lupa saksikan Main Basket Podcast tayang setiap hari Jumat jam 4 sore jangan lupa juga nyalakan notifikasinya untuk tahu ada video terbaru dari kita lu lagi dimana nih gue lagi di negara kangguru gue sip thank you boy